Sedangkan petugas keamanan Bandara Sultan Taha Jambi menemukan satu pucuk senjata senapan angin di pintu masuk ini. Ini dia pantauan Bang Jeks. Petugas keamanan Bandara STS Jambi bersama TNI dan Polri menemukan satu buah senjata api jenis senapan angin yang dibawa oleh penumpang saat akan masuk di pintu terminal Bandara pada Kamis 8 Desember 2022 siang. Senjata yang tidak memiliki izin tersebut ditemukan petugas saat memeriksa bagasi kendaraan milik seorang pengunjung Bandara. Pemilik senapan angin, Alman Syah mengatakan senjata api ini direncanakan akan dilakukan perbaikan. Namun sebelum diperbaiki, terlebih dahulu mengantar anak yang akan berangkat di Bandara. Ini diperuntukkan untuk apa Pak? Biasanya? Biasanya untuk dikebon. Itu dikebon. Kena rusak, dari benar dikejambi ke tempat belinya. Oh, di sini antara apa? Antara anak tuh bendara, anak Kau Jakarta. Oh, itu baik-baik itu? Iya, ambil antara enam benar tuh. Tokonya. Itu rakitan atau? Dari belinya itu. Oh, dari itu kayak kebenaran. Iya. Pemeriksaan ini dilakukan seiring jelang Nataru dengan melaksanakan peningkatan keamanan dan memperketat pemeriksaan pintu masuk Bandara. Hal ini dilakukan demi keamanan dan kenyamanan penerbangan agar berjalan dengan normal. Setiap kendaraan yang masuk ke kawasan Bandara akan diperiksa oleh tim gabungan, tim keamanan Bandara yang dibantu TNI Polri. Pemeriksaan kendaraan tersebut menggunakan mirror detector untuk memeriksa bagian bawah mobil. Pemeriksaan dilakukan dengan random untuk setiap kendaraan yang masuk ke Bandara STS Jambi. Eksekutif General Manager Bandara STS Jambi, Siswanto, mengatakan kegiatan ini bukan hanya dilakukan saat Nataru saja, melainkan hari besar lainnya. Di samping itu, ia juga menyampaikan pemeriksaan ini dilakukan guna memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang di Bandara Sultan Tahajabi. Serta mengantisipasi insiden bom bunuh diri seperti kasus Porset Astana Anyar. Ketika rutin menjelang Nataru, kita selalu melakukan random check untuk kendaraan atau orang yang mau masuk ke Bandara. Jadi, untuk apa namanya, ini bukan hanya hari ini atau tahun ini tidak. Ketika dengan untuk hack session, Nataru maupun Lebaran tetap menjamin keamanan daripada pengguna jasa penerbangan di Bandara. Sementara itu, dari temuan senapan tersebut, petugas hanya melakukan pendataan dan melarang senjata tersebut digunakan di dalam Bandara. Fazil Cek TV melaporkan.